Barebone metal case udah, barebone alis juga udah Hmm, konten apa lagi ya? Ini nih, barebone toki dengan layar Oke, sebalik lagi dengan gue Mike Seperti yang kalian lihat, tadi gue sempet kesulitan mikirin konsep konten gitu Kira-kira barebone apa lagi yang cocok di pasaran gitu kan Kayak udah diberhabis sebenernya sama pre-build tuh Dan sampe lah kita di video satu ini Yuk kita coba Cido Stellar Sebelum kita masuk ke keyboardnya, gue pengen kasih tau Kalau keyboard ini tuh sebenernya punya konsep yang menarik ya Kalian ingat Nupi gak? Nah, pasti selain low profile, kalian juga tentu ingat waifu yang include dalam paket penjualannya kan? Nah, ini juga sama sih Konsepnya tuh cukup mirip Karena kalian juga udah akal dapat satu buah stiker anime yang terlihat cukup mirip sih Samaannya dari Spy X Family Dari namanya juga sedikit mengarah sih ya Dari Spy X Family kan ngejer sekolahnya tuh namanya Stellar ya Nah, disini kan nama keyboardnya Cido Stellar Baik lagi keyboardnya Varian warna yang ditawarkan ini ada dua varian ya Ada warna hitam dan juga warna krim Karena barebone ya Jadi, baik lagi dengan keycaps yang kalian punya Cocok-cocokin lah Gak cuma barebone biasa dengan software nih Cido Stellar ini udah hadir dengan fitur VIA Jadi, perkara makro itu udah lebih gampang pastinya Sedangkan untuk upload gambar itu ada software terpisahnya Tapi, size-nya tuh lebih kecil kok Link json dan software buat upload gambarnya gue bakal taruh di deskripsi ya Oh ya, hampir kelupaan nih Untuk koneksibilitas pada keyboard ini udah lengkap semua Mulai dari wireless 2.4GHz, bluetooth, dan juga wired Semua yang ada disini itu poling rate-nya udah 1000Hz Lanjut ke bagian daleman dari keyboard ini ya Case keyboard ini pakai full plastik yang dilapisi sama eva foam Silicon foam, PCB on top 5-pin, surfacing, EXPL switchpad, dan juga silicon power-on foam Setelah kita udah lihat daleman, pasti kita penasaran dengan hasil suara dari keyboard ini Disini gue pakai switch dari EpoMaker, Jebra Dan keycaps-nya gradient dari EpoMaker juga sih sebenarnya Yang bisa bikin keyboard ini tuh hasilnya kayak gini Nah, gimana? Mantep gak sih hasil suaranya? Size-nya ramping, ukurannya pas, ada layarnya juga Harganya keyboard ini tuh cuma dibanderol dari range 900-1,2 jutaan Untuk varian barebone-nya ya Ya, kalau kalian cek di online yang di luar negeri, itu ada varian non-barebone-nya Jadi sesuaikan dengan preferensi kalian Tapi gue rasa mending beli barebone-nya aja sih Jadi switch dan keycaps-nya bisa kalian sesuaiin Menurut gue ini sih cukup worth it dan bisa diadu Coba kalian bandingkan sama merek-merek seperti adjust yang seperti kita bahas di angka 800-an Dan itu juga belum surfacing lagi kan, cuma dapat layar kecil Misalkan ini dengan modal segini dan kalian pakai adjust switch yang mungkin yang gak terlalu mahal gitu Dan keycaps-nya paling modal kalian cuma di 1 jutaan Ya, kalian udah dapat layar yang lebih gede gitu Dan udah dalemannya surfacing Daleman dari keyboard ini juga udah cukup kompleks Jadinya, hasil suaranya tuh gak beda jauh sama dari adjust yang kemarin Mungkin segitu dulu untuk pembelajaran gue kali ini Like kalau kalian suka, subscribe channel ini, kalau subscribe channel ini bermanfaat dan kasih tau gue Produk apalagi yang kalian pengen gue bahas Segitu dulu, gue berpengaruh diri Bye bye